Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dodokambe, mendorong program pengembangan tanaman kelapa di Sulawesi Utara. Varietas baru yang sedang digajot di Bumi Nyur Melamba yakni kelapa bido. Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dodokambe, pun sudah menanam bibit kelapa di lahan kebun miliknya. Dan hasilnya pun teruji. Pohonnya pendek, namun buahnya lebat dan besar. Saking pendek pohon, kelapa yang tumbuh tersebut sehingga buahnya hampir menyentuh tanah. Ada pun dikutip dari situs beniperkebunan.com, kelebihan kelapa bido adalah pertumbuhan meningginya lambat dan cepat berbuah dengan ukuran buah besar. Konon, umur mulai berbunga 2 tahun dan sudah bisa dipanen pada umur 3 tahun. Untuk buah seperti telur berukuran besar dengan kadar minyak koprah hingga 53,34 persen. Kelapa bido ini relatif tahan terhadap cengkraman dengan curah hujan serius.